Intro Game 3D ini sepintasnya cukup solid banget men Dengan beberapa tambahan ide dari komiknya guys Dalam penampilannya yang pertama guys Bugs Bunny Lost in Time yang gue pernah mainin di awal-awal genre ini diliris Bugs Bunny tampil dalam platform ataupun adventure 3D yang bagus Tetapi sayangnya kurang didukung oleh gameplay yang menarik Nah mungkin karena itulah Pengembangan waktu ataupun pengembangan dari game ini Butuh pembuatan yang kedua itu memang butuh agak lama banget ya Ya harapannya sih guys Bugs Bunny and Test Timebuster yang ini nih Yang lagi gue mainin ini bisa lebih baik ya Dan juga mungkin bisa mendapatkan ekspresasi yang bagus banget Bagi games yang bergenre action ini Sebagai alternatif game petualangan baru yang gue mainin di konsol klasik gue guys Sony Playstation 1 PSX Nah bicara tentang gameplay nih guys Cerita Bugs Bunny and Test Timebuster ini Aduh Penyebutannya sulit banget ya Bugs Bunny and Test Timebuster Ya ini memang sangat sederhana dan pas banget dengan seluruh Looney Tunes Universe Ceritanya tuh pas banget David Duck secara gak sengaja nih mengecahkan time regulator milik Granny ya Nenek-nenek yang punya piaraan si Tweety Dan terlempar ke ruang waktu oleh mesin tersebut Yang berisi permata yang berharga Dan tentu aja guys Kelanjutannya adalah terserah pada Bugs Bunny untuk mendapatkan permata itu kembali ya Dan mengembalikan waktu menjadi seperti semula nih Tetapi petualangannya ini tidak dilakukan sendiri guys Melainkan bersama dengan kawannya Tess Lo tau kan Tess Mania Devil Yang akan berada di Apa Di deketnya untuk nemani Petualangan dari Bugs Bunny ini Nah dengan tambahan toko Tess ini Game ini jadi tambah lebih menarik dan mengesankan banget Gak seperti game multi karakter lainnya dalam game ini Mereka tuh berpetualang bersama-sama Namun masing-masing memiliki kealian yang istimewa banget man Kedua karakter ini dapat digunakan setiap waktu dalam permainan guys Ada juga saat dimana Lo tuh harus memainkan kedua karakter ini dengan waktu yang bersamaan Seperti pada saat Tess harus melompat di tempat yang sangat tinggi Untuk mendapatkan item dan memecahkan puzzle Nah dalam game ini nih Ada sekitar 30 level yang berbeda-beda guys Dan itu sudah termasuk 4 periode waktu yang berbeda untuk dijelajahi Setiap level pada dasarnya memiliki tujuan yang sama guys Tetapi Ya memang masing-masing memiliki variasi desain jalan yang harus ditempu ya Yang menjadi perhatian gue nih adalah Cara mengontrol karakternya sangat ketat Dan gerakan spesial yang perlu lu pelajari Anyway, bicara soal grafis guys Ngomong-ngomong tentang visualisasi Game ini tuh memiliki tampilan yang cukup menarik banget ya Dengan sentuhan 3D yang sangat solid banget Dari pandangan gue nih Bugs Bunny Dan juga Tess Dan semua karakter Looney Tunes Yang lainnya dibuat dengan baik Dan animasinya terlihat sama seperti dalam film kartunnya Latar belakang ataupun background game ini memiliki desain yang solid banget Dilengkapi dengan gambar yang halus dan tekstur yang penuh dengan warna Membuat game ini terlihat sangat bernuansa kartun banget menurut gue Enak banget dilihat deh Yang menjadi masalah guys Menurut gue pribadi adalah kamera yang mendukti bugs Dan juga membuat gerakan menjadi lebih sulit banget nih Sementara auto kameranya juga nggak terlalu membantu ya Oke bicara soal sound nih Bicara soal suara dari game Bugs Bunny ini Tess and Time Buster ini Yep Pengembangnya ya Developernya Infogram tuh bener-bener menggunakan lisensi dari Looney Tunes sepenuhnya guys Ini dapat dilihat nih Dari audio yang digunakan game ini Hampir semua karakter pendukung dalam game ini Dapat berbicara dan berdialog dengan gaya klasik Looney Tunes Keren banget kan Jadi seakan-akan lo lagi nonton film kartunya men Enak banget dan gue terhibur banget Dan itu membuat game ini jadi lebih lucu dan menambah daya tarik pada game ini guys Nah walaupun guys game Bugs Bunny yang pertama cukup menjengkelkan bagi gue guys Dan juga ya nggak terlalu mood banget deh gue mainin ya Cuman game Bugs Bunny and Tess Time Buster ini Menjadi favorit gue Tetapi siapa sangka ya game yang terbarunya ini Menjadi lebih bagus dan menarik Yoi guys daripada cuma nonton film kartunya doang Gue saranin dan gue rekomendasiin Lo kayaknya lebih asik deh kalau mainin gamenya deh Karena memang menghibur banget Cuman nih Ya cuman nih Satu hal yang gue kasih tau buat lo semua lagi mainin Bugs Bunny, Tess, Time Buster Ataupun yang pengen coba setelah ngeliat review ini Pasalnya bikin lo lumayan pusing dan Puyang deh Intinya mainin ini Gue mesti buka-buka wall truck di internet Oke guys Kalau lo suka dari review gue Bugs Bunny and Tess Time Buster ini Jangan lupa like, share, dan subscribe Kita ketemu lagi guys Di review PSX berikutnya dari channel gue Jarwo 526 Thank you for watching guys Thank you for subscribing And stay retro Bye-bye 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 Bye-bye